Presiden Prabowo Subianto membentuk badan teknologi, informasi, dan intelijen keuangan. Nantinya, peran, tugas dan fungsi badan intelijen keuangan ini berada di bawah kendali Kementerian Keuangan yang dipimpin Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Pembentukan Lembaga Negara Baru ini merujuk pada Peraturan Presiden, Perpres, No. 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan yang ditandatangani pada 5 November 2020. Saya bisa respon sekarang supaya bisa memberikan kejelasan meskipun nanti bisa saja di follow up oleh Pak Uwamen maupun Sekjen 1. Tadi saya sebutkan yang BKF tadi akan dijalankan dalam bentuk Direkturat Jenderal untuk strategi ekonomi dan fiskal. Itu untuk dilakukan perubahan nomenklatur karena untuk mengikuti norma di mana Direkturat Jenderal mengeluarkan polisi sementara kebadan tidak. Untuk stabilitas dan pengembangan sektor keuangan, Ini untuk memperkuat selama ini peranan dari Kementerian Keuangan terhadap KSSK maupun di dalam menjaga pengembangan sektor keuangan. Di mana kita sering menjadi counterpartnya BI, OJK, LPS, dan berbagai undang-undang P2SK, peranan kita menjadi lebih kritikal dan oleh karena itu perlu dielevasi menjadi Direkturat Jenderal yang selama ini dipegang sahli yang biasanya tidak memiliki struktur. Kemudian untuk Badan Teknologi Informasi dan Intelijen Keuangan, Ini di Kementerian Keuangan selama ini kita sudah memiliki apa yang disebut Central Transformation Office, Itu yang memegang seluruh teknologi digital atau pusat intelijen dan teknologi digital di Kementerian Keuangan diperkuat menjadi badan di dalam rangka kita untuk memperkuat keseluruhan infrastruktur digital di Kementerian Keuangan dan juga mengantisipasi semakin digitalisasi seluruh dunia dan seluruh perekonomian di mana intelijen keuangan tidak hanya dari sisi hardware atau sistem perangkat keras namun juga software dan terutama untuk intelijen data analitik dan kemampuan untuk terus meningkatkan kapasitas artificial intelligence kita sendiri. Ini menjadi salah satu bidang yang akan terus ditingkatkan kapasitasnya. Itu yang untuk struktur di dalam Kementerian Keuangan, namun kita nanti akan sampaikan karena perubahan nomenklatur berarti ada re-appointment atau appointment terhadap para pejabat yang mungkin nanti akan tentu kita sampaikan secara transparan. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.